selamat menikmati selamat menikmati hobi bersepeda saya kesini hobi sepeda mini track anda perlu ketahui hobi sepeda mini track di Surabaya sekarang lagi trend lagi in mungkin seluruh Indonesia sekarang sepeda mini track sudah terkenal mungkin lewat akun media sosial Facebook atau Youtube ya jadi disini saya akan membahas hobi yang mengenai sepeda mini track kalau kita bicara hobi pasti akan mengeluarkan dana entah itu sedikit atau banyak relatif tergantung masing-masing individu kalau saya kemarin channel yang kemarin kita nge-vlog sepedanya Cak Wahid teman saya sekarang peda saya sendiri peda yang standar mungkin ini gak habis banyak tapi bisa membuat bisa dijadikan referensi untuk anda oke simak berikut ini oke ini pertama Stangster Stangster Helpar ini kalau kita beli kira-kira harganya Rp 50.000 ya yang kedua sepeda saya ini ada speedometer KTY Velo 9 kurang jelas Velo 9 ini waduh kurang Velo 9 Velo 9 ini non-wireless alias menggunakan kabel harganya ini kurang lebih Rp 200.000 ya di toko sepeda ada ini berikutnya kita menggunakan stem sepeda balap jadul dengan panjang 100 mm ini mereknya ini sakai gak jelas ini ya nah ini yang jelas disini tertera ada tulisannya sakai ini gak jelas ini ya ada tulisannya sakai ya ini kalau kita beli kurang lebih 300-350 lah ya dengan panjang 10 cm berikutnya hand fart atau apa istilahnya hand grip ini kita merek pro plump sesuai dengan warnanya kombinasi biru dan hitam sorry hitam sama biru ini harganya kurang lebih Rp 50.000 oke brake lever atau handle rem kita pakai di akumpe di akumpe sadul ini ini waktu itu kita beli di online itu 150 ini ya ini hidrolis mas ini sangat nyaman untuk pengeremannya ini aluminium ini plastik jelas ini ada ada keterangannya ada akumpe di sini di akumpe ini kita beli di online 150.000 gak tau sekarang ada apa enggak terus kabel rem ya ini selang kabel rem ya selang rem kita pakai jack wheel jack wheel yang warna hijau jack wheel warna hijau kalau kita beli ini per meternya relatif aja kalau saya beli waktu itu per meternya Rp 40.000 ini ini kurang lebih satu tahun yang lalu ini Rp 40.000 ini ada jack wheel ini kecil agak kecil kita pakai shifter kalau yang brake itu besar kalau yang brake itu besar tapi kalau shifter itu kecil berikutnya kita pakai u-brake aksesoris u-brake pakai Shimano 0105 dengan tipe 5700 10 speed ini kita pakai u-brake Shimano 105 10 speed harganya kira-kira Rp 700.000 nah ini kita beli hampir satu tahun yang lalu ini ban ini kita pakai ban kenda dengan ukuran 20 kali 1 1 1 1 1 8 nah yang tipe small block harganya Rp 185 1 set eh sorry 1 biji Rp 185 kalau ban dalam Rp 50.000 Anda tinggal ngalihkan saja kalau 1 per biji Rp 185 plus ban dalam Rp 50.000 kali 2 oke untuk velg kita pakai SLR 8 dengan lubang 28 ya diameter rims ini 22 inch ini harganya kurang lebih 400an ini satu set ini rimnya saja apa sorry velgnya saja untuk hub kita pakai simano exact dengan lubang 36 tapi disini velgnya itu 28 jadi sisa lubang ya jadi sistem pemasangan jari-jari ini seperti ini dari padang ganti pakai ini saja tidak masalah masih ada lubang kanan 4 kiri 4 untuk jari-jari jari-jari ini beli ada dengan panjang 21,5 nah ini stainless oke untuk frame frame ini kebetulan saya tidak beli karena apa ini sepeda dari peninggal apa ya sejarah dari kakak saya ini ini merek imperial dengan panjang 51 dari ujung sini panjangnya 51 cuma sayang yang belinya sudah tidak ada sudah saya lepas cuma ini imperial panjang 51 ini ngejetnya juga kurang lebih lah 300.000 ini jetnya 200-300.000 kita pakai 250.000 lah jet ini asik jetnya kilap kit minum kita pakai eterna belinya kurang lebih 30.000 ini kalau tempat minum ini wah ini saya kurang tahu ini rata-rata mungkin 50.000 tempat minum ini ya 50.000 berikutnya kita pakai crank crank kita crank yang biasa ya crank solid merk advan dengan diameter jumlah gigi 53 dengan jumlah gigi 53 sedangkan untuk BB ini kita pakai BB kotak kurang lebih kurang-kurang panjang 10 10,5 kalau tidak salah panjang BB ini BB kotak tapi merek simano ini tipenya saya kurang tahu tipe berapa kalau beli ini ada kalau yang merek gasa 50.000 sorry serah seribuan waktu saya beli ini merek simano 200.000 BB kotak ini disini terus berikutnya pedal ya pedal kita pakai merek look ini kita beli kurang lebih ini bekas sayang kita dulu beli bekas 250.000 ini kita dulu beli bekas 250.000 berikutnya untuk rantai rantai kita beli pakai yang simano biasa kurang lebih sekarang 75.000 kalau simano yang biasa 70.000 untuk saddle saya beli merek pasifik sini ada ini lama saddennya pasifik dulu saya beli ini 75.000 ya pasifik seperti ini ya lumayan lah standar berikutnya lampu apa ya untuk setting reading lampu bisa ini kita beli angkep aja 50.000 lah ini kita beli 50.000 untuk set pos ini enggak tahu dulu saya dikasih teman kalau set pos ini dengan panjang 40 cm ini ini untuk kalau ini klaim set pos saya beli 40.000 kalau ini tidak ini saya dikasih teman juga ini malum berikutnya ini tadi sudah ngomong kita satu set 105 semua ya gitu untuk hub belakang kita pakai hub hexak kita pakai hub hexak hexak ini asli kalau kalau biasanya yang imitasi ada cuma ini hilang biasanya tapi ini asli ini hexak lubang ini sama lubang 36 ya jadi ada sisa soalnya kita menyesuaikan dengan velgnya dengan lubang 28 ya dengan lubang 28 untuk gear yang kecil ini kita pakai ukuran 12 kita ini dulu kita pesen di tukang bobot kalau pengamannya ini Rp50.000 nah untuk looknya pengunci ini kita ambil di sepeda balap ini ini gak pernah jelas ini oke nah untuk pengamannya kita buat sendiri jadi itulah kira-kira nanti berapa biaya besaran beda anda bisa kalkulasi sendiri besaran berapa biaya berapa yang anda keluarkan untuk membuat sepeda mini track ini peda saya gini aja mungkin habisnya 2 juta lebih demikianlah penjelasan dari saya untuk anda yang menghobi sepeda mini track berapa biaya yang anda harus keluarkan untuk merakit sebuah sepeda mini track dari nol sampai barang jadi selamat mencoba jangan lupa salam olahraga salam komunitas mini track Indonesia terima kasih